Presiden Jokowi-Dodo Rabu 19 Juni di kantor Presiden Jakarta menggelar rapat terbatas bersama jajarannya membahas persiapan kunjungan kerja ke luar negeri dalam rangka menghadiri KTT ASEAN yang akan digelar pada tanggal 20 hingga 23 Juni di Thailand. Presiden mengatakan dalam KTT ke-34 ASEAN di Thailand ada beberapa isu yang diangkat. Yang pertama yaitu mengajak negara-negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan yang kedua mengenai bagaimana memerangi sampah laut. Beberapa isu yang perlu kita angkat. Yang pertama, kita harus mengajak negara-negara ASEAN bersatu dalam mengantisipasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Agar stabilitas ekonomi di ASEAN tetap terjaga. Jika ini penting sekali, kita ajak negara-negara ASEAN untuk satu. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan combating marine debris di ASEAN. Tanya kedua isu tersebut, namun Indonesia pun akan membawa isu mengenai percepatan berdamaian di Rahim State Myanmar. Presiden mengatakan, Indonesia harus menggunakan momentum sebaik-baiknya untuk menembus peluang yang ada dalam KTT ASEAN, terutama dalam rangka penguatan ekonomi negara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.